Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabaraknatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihah 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 Wokil Kepala Madrasa, para Bapak, Ibu Guru yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati, tidak lupa kepada pembimbing kegiatan pelaksanaan hafalan guraan di Madrasa ini Bang Baruk, para Panitia, anak-anakku baik kelas 12, kelas 11, kelas 10 yang dalam kesempatan ini Allah kehendaki untuk bisa berkumpul di sini. Tidak ada kata yang paling tepat untuk kita ungkapkan selain rasa syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya, atas rahmatnya sehingga berkat karunianya dan rahmat itulah kita bisa berkumpul di tempat yang nyaman dalam kondisi sahabat Walau la patullah alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abad Sering kita dengarkan bahawa Dr. Kaya Besalam menyampaikan itu Andai kata tidak ada karunian dan rahmat Allah kepada kalian, kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bisa membersihkan diri kalian Insya Allah kegiatan yang kita laksanakan ini adalah salah satu upaya supaya diri kita menjadi diri yang bersih dihadapan Allah Kenapa anakku? Sebab kita pulang kepada Allah harus membawa kalbun salim, hati yang bening, yang bersih dari berbagai kekotoran Allah tidak akan menerima apapun ketika kita menghadap kepadanya selain membawa hati yang bening Yaumala yang pa'umalun wala banun illa man atawaha biqalbin salim Anak-anakku dalam kesempatan ini saya diberi kehormatan oleh pembimbing yang setiap hari membimbing kita semua untuk ngobrol bersama kalian semua Rasanya terlalu berat ya Kenapa? Sebab Saya di dalam tema harus memberikan motivasi Sementara saya Bukan hapis ya Hanya Apa ya Penggemar saja gitu ya Pencinta Saya Saya senang kepada orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran Yalah dan Alhamdulillah Ya Dari dulu Para alumni Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sering ke rumah Bahkan Bahkan Tidak Datang ke rumah pun Selalu Apa Konsultasi Meskipun hanya lewat WhatsApp ya Kemarin saja Ada WA Nih baru Dari Ala Nurhidayah Saya tidur setelah sholat isat Pas dibuka Ya Setahun Di WA Ada Ada SMS begini Assalamualaikum warahmatullahi Wa Marokatu Bapak 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 Maha Kabarnya Neras Cep. Bapak Apun 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 Saya jawab Kemudian dia Mau Apa Meng-share Video video dan dikomentari videonya karena saya belum pernah ke Mesir Alhamdulillah saya habis serang rencana di dia kiasa ziarah Pak saya hati Nuhun saya mohon di dia iya pak Makbah Rok Susyarif Sayyidina Husayn jadi ini makam Kepalanya Sayyidina Husayn hanya Kepalanya ada di Mesir ya sedang di ini sedang di apa sedang di Magdi di Magbar seperti di Madinah seperti di Maghom Nabi gitu bahasa jadi memang nuansanya di Mesir karena banyak apa kental gitu dengan sejarah-sejarah para Nabi ya para pejuang para imam itu mungkin salah satu geliat bagi para pelajar untuk senantiasa menggali nilai-nilai Islam jadi pas dia mau token ini iya menuju sarang salman menuju sarang hasbi kelas-kelas ipak ya saya hati asakiran kenal itu pas di kelas ipak mungkin ada yang kenal ya siapa ah iya nopal 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 kelas ipak kekumpulan kelas 12 ipak jadi empat orang saya serikan ke ayahnya hasbi pas kandodi kandodi ngawala nujuziara kama kampiroon nujuziara kama kampiroon nujuziara kama kampiroon emang harusnya kama kampiroon kan ada di belakangnya ada piramid ya jadi itu separulin anak-anakku maksudnya ini mohon maaf ngobrol saja dulu eee banyak kisah banyak cerita gitu ya yang bisa memotivasi saya sebenarnya dulu ada yang namanya kelas ipak sama tahun 2000 berapa ya kalau tidak salah ya sekitar tahun dua ribu berapa dua ribu tiga ya dua ribu empat gitu mohon mungkin oleh-oleh dari Mesir katanya kan oh gitu ya saya enggak enggak di debat kita malahin debatkan ya oh kita coba balik ya singkat cerita akhirnya saya masukin itu flash disk apa surah Mariam ke flash disk gitu ya saya ee kalau di mobil gitu suka diputar nah waktu itu anak saya masih di di suka ada di pangkuan di depan gitu ya Hawari usia lima tahun lah usia lima tahun usia empat tahun usia empat tahun gitu jadi suka pengen di depan dengan saya gitu di samping supir oh kalau mungkin saya apa ya oh tidak sebersih anak ya kalau anak-anak kan masih bersih eh saya belum apa anak saya udah apa gitu ya dan tidak tahu anak saya apa pas oleh paupak disuruh baca pembukaan apa impihan dinia suruh baca oh ternyata baca surah maria waktu itu oh yang denger pada nangis semua ya kata haji merenung berakletik cerita nama sapal ayat ibu-ibu anak saya juga sama nangis kenapa nangis terlalu panjang kecapean ya irahat amat capek aneh harus dipanggil biasa ingat baru datma ya kalau sebelum acara itu suka ke rumah itu menuju libur pasangan acaranya di kompleks masih teringat ya akhirnya di panggung kupa opak di panggung masih kecil maksudnya maksud saya kalau seorang anak gitu ya diperdengarkan Qur'an insya Allah dah mualafat walafat yasarnal Qur'ana lizzik pahal min mudhakil ya wah terlalu banyak coba kita lihat sekarang mudah ada yang usia 3 tahun 4 tahun 5 tahun Al-Quran itu mudah dihakap gitu ya mudah dihakap hanya bagi kita ini ya masalahnya apa suka ingin cepat hapap gitu termasuk saya juga begitu nah sekarang dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada saya sendiri kepada kita semua paradigma atau pemikiran itu harus dirubah di upgrade ya jadi harus apa kita yang paling pertama anakku membenahi meluruskan niat ya ini yang paling utama apa niatnya kita berinteraksi dengan Al-Quran pertama ya kita sebagai hamba Allah dituntut oleh Allah untuk mengekspresikan penghambaan kepadanya betul apa aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya mengekspresikan kehambaan kepada Allah jadi kalau kita menghapal Al-Quran tapi tidak mengekspresikan kehambaan bahkan akan semakin congkak kita dengan hafal Quran itu salah dan sekarang hari ini tidak sedikit ya yang masuk ke jurang itu awas itu mungkin harus diantisipasi jadi dengan hafal Quran malah sombong ya malah sombong kalau kita mau berbicara tentang kesombongan sudah habis oleh siapa oleh iblis iblis bukan hafal saja iblis tahu nah apa asbab nuzulnya ya bahkan bukannya iblis tahu toret injil juga kapan turunnya ya kalau di Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf iblis bukan hanya mendengar tahu ketika Yusuf dimasukin ke sumur so jadi Al-Quran yang teriman karena Al-Quran asaf tidak iblis ya tahu semuanya tentang Al-Quran tapi kenapa oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri ya dikutuk satu saja merasa diri lebih baik ana khairut minuh tak yata diciptakan ke Allah itu maksudnya apa pelajaran mungkin untuk kita semua jadi jangan sampai ketika kita memiliki hapalan kita merasa diri ada sedikit bergeser ya di atas yang lain itu salah makanya kalau kalau kita misalnya menghapal lantas kita tidak hafal-hapal itu sebenarnya cek bahasa apa orang-orang yang suka begiat tahfimah apa dikangenin ayat ya jadi ayat tidak mau ya berancak dari nisan kita ingin terus ayat kita ayat itu dibacakan oleh kita begitu gitu ya kenapa sebab kalamullah bukan kalam al-bashat ya kalamullah itu yang pertama yang kedua kalau kita maksudnya beribadah beribadah insyaallah anakku tidak akan melalah tidak akan melalah sebab tujuan hidup ini adalah ibadah dan tadi dikatakan oleh guru kita ya Pak Adi apa khairukum man sa'allamal bur'aj wa'allamahu ya sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang apa al-lamal bur'an yang mengajarkan al-bur'an apa khairukum man sa'allamal bur'an orang yang mempelajari al-bur'an wa'allamahu dan mengajarkan al-bur'an oh ya jadi Nusayi Madinio Pak Asmul ya Pak Asmul guru kurdis atas ya menyenglet KBOG ya 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 ibu noning lewat ya Pak Adioso sejarah lewat kuduk kurdisel khairukum man sa'allamal bur'an wa'allamahu jadi Pak Mulia mulia dari dia Pak Asmul ya itu namanya Europe sarang nabi ya untung ya jadi guru kurat hadis kan mereka jadi kurdis aduh kurdis mah jadi setengah renang ya mulai disingkat ya jadi letik gitu ya pelajaran kemudian yang selanjutnya tadi luruskan niat kita ya supaya kita tidak tidak jenuh ya jadi kita merasa enjoy gak sebab tidak ada seperti tadi kata Pak Adi ya galau tidak ada apa risau gundal banyak jal minun caket kalau galau ya jal minun caket gundal tidak itu yang pertama yang kedua tadi Pak Adi mengatakan bahwa dan itu terbukti Pak Asep Pak Asep tukang ngejampe perlu diketahui ya anu aneh ya ada usia ada apa keponakan ya usia 3 tahun Aisah Aisah Raihina Romi putra Magdadan putra Padadan Tehleli pun di sini Udah ya hari ini pakai usia 2 tahun mungkin datuk selamih ini ceritanya panas ngebrek ku pa Asmul so Pak Asmultara mengkatakan Pak Dada ya, terang tapi aneh, pakai apa saya tidak tahu, saya tidak menikmati, malah ikat juga Anda tahu ya putra Pak Dada, wali Aisyah, namun sedang belajar berbicara saya tidak tahu di randungan Pak Asmult itu Pak Nang padahal sering menakit Pak Nang bahkan saya masih yunur sampai isi saya Bapak cengawan, bisa saya nawan cengadina, cengadina, cengadina cengadina, cengadina, cengadina cengadina, cengadina, cengadina cengadina, cengadina, cengadina Pak Asmult yang di yang di apa ini cerita, Pak Asmult dengadonging ya padahal dengadonging ramana, pas dia datang kalau kau, yuk, yuk, Pak Asmult di lantungan di yang pasti kurang damang asli nerep panas ya kita pilih kalian apa kalau ada kalian yang memahami itu ini ya ya yang terpulang Pak Asmult ya dan si ngartos ya ya so kaya orang kak dokter sekali dipariksa mantri yang sudah 80 ribu dokter 100 ribu kak Pak Asmult nyak cager nyak guru panas sejuta oke jadi jangan ini Pak Asmult pada nelfon Pak Asmult kamari di tenang ini memang puter Pak Asmult putra bi orang mengiwan kan di bumi jadi dia di Sukahitab ya di bumi ya catnatami gitu ya caget 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 Pak Asm aduh pila ya caget pila Pak Asm terkopokokokok adiknya yang menurut ah nondok apa caget itu pang ini ngajik si aa caget rai nyilis cag caget tu kan tante emun ya kata pamas mongon kaya mingga gula gimana kaya mongon mongon ah ya mongon pasep rampang dulu mongon saya sabisabisa ya mongon capat diha pasep penurutan pasep ya mongon kita di ijazah kita menurut yang sama ini berterima kasih maka aku nikmat kamu kan berkata kemudian berkata, aina datang itu hidup yang bisa dikata kegiatan seram ini jadi berkata, bersama saya akan berkata dia akan berkata saya akan berkata ah sabi-sabi saya pas badai maghrib bisa seteliling Alhamdulillah yang mau di lebetan saya Alhamdulillah saya akan cenderung pamit ibadah maghrib itu dari dalam luas pas maghrib Pak Amas Pak Amas terang Pak Amas pas agak biasa Pak Amas terang refleksi nah saya ini pas agak jadi ketika kita bergantung kepada Allah makanya saya tadi menyarankan kepada yang hadir keluarganya bacakan surah itu nah hakikat namanya Allah mungkin surah sekali lagi apa kalamun jadi ketika kita ketika kita bergantung kepada Allah apa yang mesti kita lakukan nah bagi kita semua gak usah sulit-sulit bacakan Al-Quran bahkan bahkan ada yang sembuh dengan dibacakan Al-Quran surah Al-Mulku dikirkan socanat damah nukawit nanteningan itu kasus-kasus seperti itu ya ada semua cuman disini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua lepas dari itu semua bahwa kita sebagai Muslim siapa lagi ya yang siap untuk memelihara menjaga ya mempelajari mencintai kita selain kita ya orang lain mata jangan sebaik apalagi anakku di era sekarang waduh ya mohon saya nitip kepada saya sendiri kepada semua di era digital seperti ya terasa sekarang mohon hari ini sedetik saja kita bisa melihat dosa ya bahkan kadang tidak sengaja mohon suka nampil sendiri ya yang sedang dosa yang sedang ini kalau kita tidak punya apa disini penangkal yang kuat ya udah ya di hari ini di era seperti ini banyak ya mohon umat makhluk Allah yang terbawa mohon na'udzubillah terbawa kemana ya kepada arus kesesatan nah sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah ini bukan kemampuan kita tapi hakikatnya adalah anugerah rahmat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun disini tercatat ada yang tiga juz ada yang empat juz ada yang lima juz saya tidak melihat juz-juz itu semua ya yang saya ingin apa apresiasi dari kalian perhatian kalian ya semua terhadap Al-Quranul Karim interaksi kalian kepada Al-Quranul Karim saya sangat gembira sekali mungkin bukan hanya saya kami semua guru-guru disini sangat gembira tadi Pak Adi mengatakan kalian laksana mutiara memang betul ya orang yang di dalam jiwanya ada Al-Quran hakikatnya ada cahaya dalam Al-Quran ya subhanahu Allah nurus sama wati wal mazalu nurihim kamishka binti ya dan selanjutnya anakku Rasulullah s.a.w. diutus ya dan media yang menjadi kekuatan dakwahnya tidak ada lain selain Al-Quran betul ketika Al-Quran turul Rasul tidak mengajarkan patul akfal tidak mengajarkan ikro metoda ikro maksudnya tidak mengajarkan cara-cara baca langsung saja itu sugan itu satu acan lumsur Al-Quran Rasul belajar ikro hiji ikro dua sugan satu acan lumsur Al-Quran para suhabat belajar ulan tajuin tidak langsung saja bahkan Rasul ketika turun Al-Quran ikro dijawab dulu ma'anabikori'in ikro ma'anabikori'in ikro ma'anabikori'in isi orang ikro di sana ma'apa ayat Al-Quran yang akan sampai kepada kita semua ya kenapa dijawab ma'anabikori'in 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 waktu itu ini panjang penjelasannya hanya diantara hikmahnya bahwa dalam Al-Quran itu berisi perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh kita semua baik nah ketika Rasul menurunkan Al-Quran yang pertama surah apa surah ikrah apa ikrah nah terjemah nanti bacalah ya suhur yang persepsinya begini tapi kalau kita baca terjemahkan bacalah juga tidak salah ikrah al-Quran fa'in nahu ya'ti ya'um al-giyahu man koro'al quran ada koro'a ada talak ya ada koro'a ada talak kalau koro'a ma'an lebih luas daripada talak talak masjarnya apa tilawah koro'a masjarnya kiro'ah sekarang ada mtki apa musabak tilawah sebab aslina hanya sekedar membaca aslinya kegiatannya begitu lombaknya meskipun ada cabang-cabangnya sekarang tapi aslina itu tilawah hanya sekedar membaca tapi kalau kitab kuning bukan mkiki mkika mtk bukan mtk musabak tilawatil kutub bukan apa musabak kiro'atul kutub mkika bukan mtk jadi beda ayam musabak tilawatil kutub ayam musabak kiro'atul kutub sebab apa lain dibaca untuk yuk bismillahirrahmanirrahim peslut peslut harkamul islami homsah tidak tapi diterjemahkan berarti apa salaku tidak judul kiro'ahma apa dilogan artinya apa bukan hanya dibaca dipahami tapi apa tilawah bagian dari kiro'ahma kiro'ahma diterjemahkan diterjemahkan di ayat tahbid tidak di ayat di ayat tahbid ikra'u al-qur'an dan ikra'u al-qur'an tidak terangarang musib katalah lalu mata ketika dimushabkan kan ketika di apa dikumpulan dikumpulin musab-musab apa kata ini ini ide gagasan sini Umar kepada Abu Bakar apa apakah anda akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah beda Pak Umar begitu Pak Umar dijelaskan persepsi binah beda antara Abu Bakar dan Umar Abu Bakar keharbas sahak itu tugas saya di sabit yang panggil untuk Zaidwin Sabit surban Zaidwin Sabit samit seperti Aub bakar ahlimah Rasulullah tengah lakukan kira di pasi yang berada waduh itu memindahkan gunung lebih mudah daripada harus menulis ini terus ada ini ceritanya di Ulumul Quran bisa dibaca nanti oleh kita nah itu ya coba perhatikan kejah Sayyidina Umar bermaksud membunuh membunuh kangjir nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendengar adiknya membaca surah langsung iman itu mujizat kekuatan al- wah masih banyak kalau kita cermatis jadi kalau kita betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran anakku kita insyaallah akan memiliki keajaiban sebab tidak sedikit keajaiban keajaiban yang terjadi itu yang pertama yang kedua kalau kita gali Al-Quran lebih jauh disana ada pengetahuan yang luar biasa makanya saya gembira sekali ada kelas IPA kelas IPS kelas agama LF ya di di data kelas agama untung ada ketulungan kelas agama kebanyakannya IPA yang paling mengkhawatirkan 10 IPA eh 10 agama hanya 3 orang ya sementara di IPA berapa Kang Faruk IPA kelas 10 IPA saya seberjauh lebih seuruh ya oh itu kaitung ya kan ada 16 tapi ya di lurang yang ke-16 oh gitu Pak Unang jadi oh ini maksudnya asap 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 kelas agamanya iman jadi keras IPA numpas ah ikpin awet keras IPA jadi gitu jadi mas agim ya mas agim oke ya yang dikajinya ilmu pengetahuan emang begitu ya coba anda baca ya inna mayaksaboh mitibadil ulama awal ayatnya apa dan lain mengenai masalah bikin-bikin keagamaan masalah apa masalah tentang alam semesta apa coba awal ayat itu potongan ayat kan inna mayaksaboh minibadil ulama coba apa awal ayatnya itu tentang alam semesta apa aduh lupa lagi apa ya ada yang apa siapa hazman mana hazman hazman inna mayaksaboh minibadil ulama awal ayatnya satu ayat saja hazman nah ini waminan nasi waddawabi wal an'am mukhtalipan alwan kazalik inna mayaksaboh minibadil ulama ya ini kan mengenai waminan nasi waddawabi wal an'am ini kan mengenai alam mengenai ipa ya ada jawab apa binatang-binatang melatang wal an'am ternam ya waminan nasi waddawabi wal an'am mukhtalipan alwan kaditu nabi ayah wabarobi busud apa alam taro'an Allah anzala minas sama imaan pa akhrajabihi tu alam taro'an Allah anzala minas sama imaan pa akhrajabihi minas samarati mukhtalipan alwanu waminan jibali judadudbit wahumurun mukhtalipun alwanu eh wagorobi busud wagorobi busud terus waminan nasi waddawabi wal an'am mukhtalipan alwanu kadalika innama ya insyaAllah min ibadil ulama coba ayat awalnya tadi apa alam taro'an an'allaha anzala minas sama imaan ya turun hujan dan ini kan ipa ya ini ipa tentang alam jadi kalau kita banyak bertafakur wah udah ya ini mungkin nanti anda kalau jadi guru ipa ya ada kan lab ipa dasarna al-quran jadi pas dibuka tadi gitu alam taro'an ya dipadukan dengan al-quran oh buri cak buri nombanya gitu ya kan digital kalau dipadukan atau anakku ayat-ayat apa pelajaran yang anda sedang pelajari sedang kaji nah sekarang lah banyak yang sudah dipadukan terpadu dengan al-quran ada dari bahkan yang paling aneh sekarang banyak pengetahuan pengetahuan baru ternyata ada di dalam al-quran ya kalau penelitian-penelitian terlalu banyak ya itu masalah head kenapa salah satakuru tiga kali suci ya kalau yang mutolakot wanita yang dicerai kenapa tiga kali suci sampai yang menelitinya masuk islam ya wah kita mengeskan tenang penelitian-penelitian dari al-quran jadi kalau kita anakku mengkaji al-quran insyaallah kita akan menjadi orang besar insyaallah ya nah dalam kesempatan ini ya kita luruskan niat kita tentu saja tidak hanya cukup menghafal anakku tapi saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian ada di lembaga ya sekolah atau madrasah sekaligus pesantren ya yang ini bukan lembaga tahpis bukan suka hidung kurikulumnya sana tahpis suka mananya sana tahpis tapi apa pemahaman kebahasaan wah ini ini di atas tahpis pemahaman kebahasaan kenapa sebab Al-Quran berbahasa Arab berarti harus dipahami nah ilmu yang disampaikan di pesantren berikut di sekolah adalah alat itu supaya kita bisa membuka membedah Al-Quran ya melalui sisi kebahasaan itu lebih hebat ya ketimbang kita hafalan saja dan anakku hafalannya akan otomatis cepat kalau kita sudah dipandu dengan kajian kebahasaan sebab apa jawab apa yang kita hafal sekaligus ngerti nah itu ya lembaga tahpis asal lebih cocok menurut saya ya hanya untuk tingkat balita untuk tingkat SD kalau untuk tingkat semacam kalian udah mulai dibawa berpikir juga bukan hanya hafalan itu udah konek menurut saya jadi pesantren ini sangat tepat contoh ada ya siswa MTS hanya ini Pak Sef berada istimewa ketika kelas 3 Sanawiyah sudah maralah menawas itu Nabil Nabil sama Danil Nabil kelas 12 kemarin Nabil Nabil Nangis ingat airamana mi orang kawin air nabil yang di di unik Universitas Islam Kihaji ilah ih hiliya satu 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 cek iya i cek oh karena bapaknya dosen mungkin punya cita-cita sendiri akhirnya pas perpisahan Danis keluar Nabil Makaman danis dilanjutin ke daerah Jogja melanjutkan pesantren tahfiz tapi anakku satu semester ingin pindah lagi ke sini ya kata ibunya kata ibunya ya pandang senetiasa kata nampi muang senang upami lebat karman kunang itu aduh rada repot cek ibu pamiti swasta mah kadung tan iman cek benten provinsi oh gitu muang sakaterang abdiman isa tadi cobik muang tetiasa cari asa gitu tapi datuk alasannya jenuh ngoyong ngos tapsir jalain kuban gitu cek ibu kan dia sudah masuk maramutawasito kelas 3 sana ada istimewanya yang nabil duahan biasanya yang maramutawasito kalau sudah aliyah ini malam kelas diusaha cari lebat kadir tapi lebat kadir kelas 10 jadi nabil kelas 11 dia kelas 10 ada kegiatan tasmila seperti ini yang hafal 10 juz keputusan nanti apa bebas SPP nah dia bebas SPP oh sebab mapannya 13 juz tapi karena ada satu dan lain hal setelah masuk disini belajar entah berapa bulan keluar ya bukan apa diperiogikan dimana apa nama alih diri murah diri nah saya bisa menyimpulkan oh berarti lembaga yang kita tempati ini udah cocok mau ngapalin quran gak gak dilarang mau mengkaji al-quran pas nah itu ya gak ketinggalin organ al-quran ayat was apal ya yai waladzina amanu anpiku anpiku cek sorok cek sorok apa sulasi mazid bab pertama dinana pako dimasuki wajan apalah jadi anpako anpako gitu ya anpako yunpiko bilang anpik akroma yukrimu akrim akriman akrimu anpiku jadi nafkankan oleh kalian itu jadi neskahar matakan namun kita belajar dengan nahu soroknya ulah aneh tanpa dihapal terjemah jadi hafal tanpa kita menghapal terjemah sebab bukan hafal terjemah lagi hafal satu persatu bukan hafal persatu lagi hafal organ ini piil madi ini piil mudora ini piil amat ini simpah wah tok tok ya dan itu yang dirindui oleh para pendahului nah yang terjadi hari ini diantaranya ini yang jadi fitnah banyak menjamur takfiz tapi tanpa ada pemahaman kemudian dia diberi pemahaman sesuai dengan keinginan nafsu seinginan buruknya akhirnya dia kampanye berdakwah di kampung halaman menggugat peradaban menggugat kebiasaan yang berlaku di sana dan seakan-akan yang dibawa oleh dia benar ya yang berlaku di masyarakat salah karena yang ditanamkan oleh gurunya beda mandamnya kan repot pemik itu ya umat kakengalawanan anu gitu lah mungkin bisa disebutkan di kasar mengalawanan ya apa kita harus hafal Quran dan tahu bersana di istilahnya ya harus bersana nah yang di di apa di kaji di hari apa hari ini di lembaga kita di pesantin kita itu makanya disini memangga pada hamala atas ini yang perlu dicatat sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua mohon mari kita tingkatkan ya mohon kecintaan kita kepada Al-Quran siapa tahu ya siapa tahu kita selamat nanti di akhirat itu karena bacaan bacaan yang kita baca setiap hari ya justru kalau kita ingin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya salah satunya jangan kau beranjak ya dari tilawah Al-Quran penduk ketika kita apa lemas ketika kita galau itu dekatkan diri kita dengan Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai apa hiburan bagi kita ya soal berarti asa jatuh hiburan ya komon suantena saya ya suantena awan jadi saya ya dan lain rek nyanyi tapi Al-Quran tiasa disenandungkan enak beda kalam-kalam yang lain ya bismillah r-Rahman r-Rahim inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuh anlazina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslimah enak ya kalau mau dibaca katakan itu senandung ya murata mau dinasarkan boleh ya inna inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuh allazina amanu sallu alaih gitu mau hanya biasanya kalau di dalam shalat semakin nikmat ya dimurata seperti itu makanya tadi saya menyarankan kepada siapa yang membaca Quran ini tegar insya Allah selalu tegar kasih bisa anu mawaskur anak abis ya muratah ya kekeng mujawad seorang paparuk cendam mujawad kekeng 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 bapak muratah ya makanya sahab anu 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 bukan seni baca ini mah saya lagi tukang muratah oh ya dan itu yang saya saya memilih konsen kepada upah mini eskul matah pilihan pada sebab kalau mini eskul suantan ya menengah kebawah ya jadi bongsa itu yang pertama jadi pesertanya tidak banyak tapi kalau takhfir dasar dayana kayak kedah gitu ya tanpa pandang bulu ulang-unang ini kita lewat karena itu ayah bakat itu kedah ayah bakat ini mah harus ada keinginan penting kita baca terakhir tadi saya beris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa jagalah hafalah ini dalam sholat nah ini ya alangkata ikan aku ya kita baca dalam sholat-sholat kita terutama kiamul terakhir ya taruh sungka Pak Asif Pak Asif udah ya aku 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 pembina dari Pak Asif itu Allah akbar coba saya mau kutip sedikit ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang berselimut kumin laylah ini berita kum al laylah apa kum berdiri kumin laylah bangunlah di malam hari maka supaya eh cik al aslub il amri nil wujuk berarti orang tekuduh udang cik ayat etak kan supaya orang kegunaan kue ayat etak lamun sar karena pulang lamun selimut pulang orang itu udang da'al kurang bicara ayat lamun sar eh lamun selimut yang pakai selimut Pak Diyos pakai selimut kumin laylah nah ini ini perlu balangun tadi ayun biasa disibut ayun biasa ayun biasa disibut maksud ayun anusare tuh kita kinayah kita perlu belajar balangun bisa bahaya kan kita hanya humor dalam konteks yang lain ada yang serius memahaminya selain dinambang etak karena tidak belajar balangun ayah balangun ayah 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 majat eh tiba rumah kena wairatum ayah kun ayah kini ini jodhul imsak ya tapi kening jadwal shalat eh kan ayah min itlakil juz min itlakil kul wairatum juz min itlakil juz tuh jadi perlu belajar balangun oh ya so dinalburan apa dinalburan apa 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 latajal yadaka maglulatan ila menukikan ya ulang ajadikan apa yadaka ta'anum maglulatan ila menukikan walat taksudah lal ya no nukir dengar nanti sikot ya ya inso rasa briba inget pun ketpa dinalburan walat ajal yadaka maglulatan wala taksudah maglulatan batak mudah malu magsul itu kak memahami ayat kan awal ayat jadi ulah kikil ulah kikil ulah kikil dalam al-quran dalam hadis tadi dia makan balang kurikulum makanya sekali lagi pas kalian semua makanya kalau kamu berbicara kamu berbicara kamu berbicara kemarin pak saya duka tarawana saya masuk ke kelas 7 yang di serbaguna saya menghafal babu maripati alamatili ulu ngacung pak saya ibtidak ya ngokot atlas 10 ratus iya piangra ulu ngakari nyanak di 20 ribu iya iya nyanak risa coklat tapi di ayat di marah oh iya ah kemarutuh henduin iya mohon mohon ahidamal manawan marob nah itu iya mohon jadi ini tinggal di robi keputernya mohon dahi anubadekala luar kelas 12 kecuali abadedi lajankan di dia mohon tangan anubadedi lajankan di dia atan abinu kaluar mohon salah satu tugas anakku sebagai kita apa penghafal ceritanya ya mohon pemerhati atau apa yang selalu berinteraksi dengan algoran saya ingin mengajak kepada saya sendiri kepada kita semua apa tadi kata pak adik apa bacalah dalam sholat terutama anakku kalau kita baca dalam sholat malam mohon jawab tidak kumillailah kumillailah bangunlah di malam hari terus apa ilah khalilah kecuali sedikit berarti apa yang banyaknya bangunnya yang sedikit itu kan dikecualikan berarti tidurnya khalilah tesa barah nifah eh ini jadi setengah setengah tidur setengah kiaw awin kusminhu atau lebih kurang dari setengah awsid alaih dari kaki artinya apa pokoknya bangun namun ayah misalkan tengah-tengah jam 12 atau jam 1 tengah-tengah berarti bangun namun ayah misalkan tengah-tengah jam 12 juga pada jam 11 atau pada jam 1 pada jam 2 penting kita harus bangun kumillayla illa khalilah nismahu awin kusminhu khalilah awsid alaih apa apa warad tilil kur'ana tarfi tuh ya bacalah al-qur'an maksudnya apa dinakiyamun baca nah lanjut ini yang yang ingin saya sampaikan apa lanjut-lanjut ini di pasor kenapa kita harus membaca al-qur'an inna sanulki ala'ika kami kata Allah akan memberikan kepadamu ya disini kitabnya kepada Rasulullah kata-kata yang berbohong saya ingat ketika pasif ketika dapet apa pelatihan waktu ini Pak Unang apa waktu sama Pak Adik di Bandung eh Pak LPG sertifikasi ada di Bandung dosen ya oh kalau bicara tentang surga kata dosen yang memberikan bimbingan semua orang ter pesona berbicara tentang neraka semua orang menangis nah lalu saya kata pembinging kalau Pak Adik tidak lupa kata pembinging itu lalu saya tanya ya didekati dosen kok Bapak hebat bicaranya gimana gitu apa ada dongunya supaya saya bisa seperti Bapak mudah bangun malam oh gitu iya kan dalam Al-Quran kalau kita bangun malam baca Al-Quran kata Allah kata-kata kita ingin berbobot di mata orang lain harus banyak kita bangun malam membaca Al-Quran begitu jawabannya nah tapi yang ingin saya sampaikan ini yang kedua apa terus nah ini ini masih di pasal coba baca terjemahnya sungguh apa sungguh di tengah malam terus bacaan di malam hari itu lebih apa lebih berkesan terhadap jiwa betul eh ada ada saya tahu baca terjemahnya sungguh bangun malam itu lebih kuat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan tuh bacaan di waktu itu lebih berkesan so cobi mohon apa kita baca Al-Quran mohon ah bacaan hafalnya kita sampai begini boleh ya 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 atau kita ada musab yang terjus mohon itu kan ringan bawahnya begini ya baca kalau kita sholat di dalam posisi ini mohon maaf bisa dihimbang padi nah ini gini oh ya ya begini ini musab oh terasa salah surah kapi satu surah juga terasa dalam satu berdiri ya 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 suara rokaan surah kapi di surah mulku misalnya ya nah yang terasa maka itu anehnya biasanya kita suka menemukan enaknya bacaan di malam itu tapi diulang di siang hari tidak bisa ya itu jangan heran aku maaf di tengah rinah tapi pas siang hari tidak tidak bisa kita ucap pas bangun malam lagi Allah memberikannya itu lagi ya coba anda apa ya ini ini sebab apa tantangannya berat anakku seri lagi tantangannya berat terasa badai isya muka iya duki khas tengah dua belas duki khas tengah satu mual ayah istilah bosa wah erak ngomong kalau muka facebook beres mungkin dia jol 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 watch watch instagram atau smack video tiktok bantuk 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 atos atos berhentikan dulu istirahat dulu kita lebih ya meningkannya whatsapp yang asli meningkannya tiktok yang asli bersuah dengan allah ya melalui bacaan yang sudah kita paham ini sangat berat sekali karena aku di era seperti ini tapi meskipun demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindu oleh rasulullah selesai kata kata rasulullah sesalap aku rindu umanku siapa yang dimaksud apakah kami semua ah jenak itu kalian semua mampu jenak as'awi lalatum as'awi sahaku jenak rasulullah masih rindu 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 kepada orang-orang yang cinta kepadaku yang beriman kepadaku tapi tidak berhenti ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindu oleh rasulullah salah satu kerinduan rasulullah adalah jika kita sebagai umatnya penuh perhatian terhadap kitab yang memang jadi kesukaan ya tidak ada lagi beliau tamat beliau ya malam-malamnya dengan Al-Quran lain bantrak-bantrakanlah kalau kita mau membaca hadis-hadisnya waduh para sohabat kejujung-jujung Quran sudah lungsek ya ketika rasulullah putusan ketika salat rahmat pertama Al-Baqor ya Ibnu Mas'ud mengira bahwa dihabis Al-Baqor mau ruku ternyata ditambah lagi dengan An-Nisa dikira mau ruku ternyata ditambah lagi Al-Ibron itu kekasih Rasul ya kalau kita memiliki perhatian mudah-mudahan termasuk dari bagian ya yang membuat Rasulullah selalu cinta kepada kita sementara sementara nanti anakku di Yaubi Qiyamah sahur Rasulullah Al-Mar'u Ma'aman Ahad gitu kan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan obrolan kita di pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri umumnya untuk kita semua yang ada di sini dan kita berdoa kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita kekuatan lahir batin untuk senantiasa kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran bisa menjadi Al-Quran ini sebagai tangga untuk kita mendapatkan syafaat sebab hanya syafaat ini lah yang kita harapkan kita tidak bisa mengandalkan amal perbuatan kita nol sekali kalau kita mengharapkan kita ingin syafaat ada seseorang yang meninggal ini dalam sebuah hadis ada seorang yang meninggal lalu ada ada hewan yang mau mematuknya tapi tiba-tiba ada yang menjaga ada disini ada yang menjaga menjaga kemudian ditanya ya oleh orang yang dikubur itu siapa anda saya surah al-mulku yang biasa kau baca begitu etan namanya surah al-mulku ya surah apa surah ayat kursi misalnya apa man koroa ayat al-kursi ba'dakul lima tubah lam apa lam yang na'u min dukulil jannah illal ma'u barang siapa yang baca ayat kursi setiap ba'dak sholat maka tidak ada yang bisa mencegah dia dari masuk surga kecuali hanya kematian jadi jadi ia surga kematian yang mencegah dia masuk surga hanya kematian kematian pasti akan meroboh akan meroboh pada waktunya akhirnya pintu gerbang kematian membuka maut mas maut ke dia surga itu maksud lam loas asurga bagi orang yang senantiasa membaca ayat ayat kursi saja kamu melakukan albapor itulah logikanya ini baru ayat kursi jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi itu sebagai kajian dari tadi betul terima kasih subhanallah yang telah menyampaikan sambutan maka dapat kita simpulkan Al-Quran adalah obat penyembuh bagi kita ketika kita sedang bundah bacalah Al-Quran itu akan memberi ketenangan kita harus membenahi dan meluruskannya demikian mula kita juga sebagai hamba Allah harus bisa mengekpresikan kehambaannya karena kita sebagai muslim harus menjaga dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran selamat menikmati selamat menikmati terima kasih